Intro Hari ini saya rindu untuk men-sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat terkasih Saya kasih judul pemenang yang menyelesaikan pertandingan Karena kita semua ada di dalam gelanggang pertandingan iman kita Bapak Ibu Saudara sekalian Dan dalam tema satu bulan ini Gereja Marsyaron dimana-mana ada tuntunan Tuhan Buat kita sebulan ini kita belajar tentang menjadi baik suci roh kudus yang diurapi Nah untuk hari ini saya rindu setiap kita menjadi bejana tanah liat Menjadi baik roh kudus yang diurapi, yang dipakainya Yang menyatakan kebesarannya menjadi tanda bagi keajaiban nama Tuhan Yang telah disebut dalam setiap kehidupan kita Katakan amin jemaat Dan sebab itu kita perlu mengenal pribadi ala roh kudus Yang apa yang dia sukai, apa yang tidak sukai, apa yang membuat dia duka Sedih gitu rasanya Berapa kali, berapa banyak anak-anak Tuhan itu mendukakan roh kudus Tapi Tuhan itu setia, dia masih sabar Anggaplah kesempatan bagi kita Jika kita bisa menyebut hari ini Untuk kita terus melangkah maju dalam kehendak dan rencananya Nah ada dua hal setidaknya saya temukan Hal yang mendukakan roh kudus Sehingga itu akan menjadi kendala untuk kita bisa menjadi baik suci roh kudus yang diurapi Bagaimana bisa kita diurapinya Kok kita sering mendukakan dia Sebab itu dua hal ini kita harus hindari Tapi sebaliknya kita lakukan yang menjadi kerinduan hatinya Yang pertama adalah tidak bersekutu dengannya Seperti hari ini kita beribadah Ada firman Tuhan yang menegukannya Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti yang dibiasakan kebanyakan orang Tidak termasuk kita di dalamnya Karena saya percaya setiap kita datang dengan hati yang rindu, hati yang haus akan dia Yang setuju katakan amin Kita semua haus dan rindu untuk mengalami kepenuhan di dalam Kristus Untuk Tuhan memenuhi bejana tanah liat kita ini dengan pribadinya Sebab itu jangan jauhkan tapi terus inginkan, rindukan, hauslah Seperti rusak yang haus itu loh kita rindukan Untuk dekat karena Tuhan itu mengundang kita semua Bahkan dalam segala keadaan hidup kita Tuhan pun tahu dia peduli kok Dia mengundangkan dalam orang-orang yang lagi bergumul, struggle begitu Marilah kepadaku semua yang latih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Karena di dalam hadirat Tuhan, karena di dalam dekat Tuhan saja Ketenangan jiwa kami, jiwa kita Damai sejahtera yang dari Tuhan itu sejati Yang dari dunia ini hanya fana sementara Senang saja, sementara sebentar saja Tapi sukacita Tuhan itu tidak tergantung oleh keadaan Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan Paulus mengucapkan itu lagi dalam penjara loh bisa seperti Karena Paulus membangun kehidupannya dekat dengan dia Selalu ada dalam tuntunannya Roh kudus membawa dia dalam kehendak Bapaknya Untuk menggenapi rencananya Dan bagaimana kita menjadi pemenang yang dapat menyelesaikan pertandingan Kalau kita jauh dari hadapan Tuhan Mengenal kehendaknya pun tidak Sebab itu kita perlu datang mendekat, bersekutu dengan dia Karena disitu kita peroleh kekuatan untuk bisa berdiri Sesudah melakukan menyelesaikan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Diberikan kepada kita Disitu segala-galanya fondasi hidup kekristenan itu adalah pada hubungan kita dengan Tuhan Sebab itulah Yesus diutus Menjadi korban penebusan, korban pendamai yang sempurna Supaya kita ini dilayakkan Supaya kita ini hubungannya lah rusak itu Terkoneksi kembali Sebab itu mari terus Inginkan, rindukan Ku ingin selalu bersekutu denganmu Lagu itu menjadi lagu favorit kita semua Amin cemaat Haleluya Haleluya Yang kedua adalah tidak menuruti suaranya Tidak menuruti suaranya, ini mendukakan roh kudus loh Kalau kita keras hati, kalau kita ini tidak taat Roh kudus itu sedih Dia cukup satu pribadi yang lembut Dia bisa sedih dan menangis juga Tuhan Yesus pun menangis beberapa kali Karena degil, karena keras hati Murid-murid atau orang-orang itu Kok tidak peduli dengan sama Dan tidak mengerjakan maksud rencana Tuhan Dalam hidupnya Dan ada satu ayat Roma 9 ayat pertama Saya akan bacakan buat kita semua Roma 9 ayat yang pertama Firman Tuhan berkata demikian Aku mengatakan Kebenaran dalam Kristus Aku tidak berdusta Suara hatiku turut bersaksi Dalam roh kudus Ini kata-kata Paulus Menulis pada cemaat di Roma Dia itu meneguhkan bahwa Dia itu Tidak Dia itu taat gitu loh Tidak mengeraskan hati Dia tidak mengeraskan hatinya Tidak menuruti Bukan, bukan seperti itu Dia selalu taat Dia Bahkan hati nuraninya Tidak menuduhnya Nurani kita itu Bisa Tuhan bicara Pakai nurani kita Berapa banyak Anak Tuhan itu Tertuduh nuraninya Wah harusnya Tadi itu gak keluar ya Kata-kata itu Nah terus minta maaf Minta ampun Dan kita gak minta ampun Dan kita gak mau mengampuni Waduh jadi bersalah Di depan Tuhan Dengarkan nurani kita Tuhan bicara lembut Di sana Tuhan itu bicara dengan kita Banyak kali Gak teriak-teriak kok Dia itu berbisik Dalam hidupan kita Lembut Kalau kita gak dengar-dengaran Waduh Bisa Gak baik Buat diri kita Kita perlu Dengar-dengaran Seperti anak itu Perlu mendengarkan Nasihat orang tuanya Demikian kita perlu Untuk dengar-dengaran Untuk Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Untuk semua yang Tuhan Mau untuk kita lakukan Perbuat Ketaatan kita itu Penting dan berharga Di mata Tuhan Sebab itu Jangan dukakan roh kudus Karena dia pengen Untuk kita menjadi Baik sucinya Yang diurapi Yang dipakainya Besar di tangannya Menjadi pemenang Bukan sekedar pemenang Tapi pemenang Yang menyelesaikan Pertandingan Makanya disebut kita ini Lebih daripada pemenang Ya kan Seperti itu Oke Pasal 9 ayat 1 tadi Menunjukkan pada kita Bahwa roh kudus itu tinggal Dalam nurani kita So jangan keraskan hati Pada hari ini Jika engkau mendengar suaranya Jangan keraskan hatimu Demi nama Tuhan Kemurahan namanya Memperingatkan kita semua ya Sebagai seorang hamba Tuhan Kita harus mengingatkan Kita harus punya Hati hamba Kita pada kita itu Dikaruniakan kok Tuhan itu Seperti Bapak Rindu untuk anak-anaknya Punya ekspektasi Bagi anak-anaknya Demikian Sebab itu Kita harus Memberi diri kita Setuju Sepakat Dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan Jadilah alat Kasih di tangan Tuhan Tuhan mau memakai kita Untuk menjadi garam dan terang Menjadi inspirasi Berkat dan kesaksian Dalam setiap hal Yang Tuhan kerjakan Di dalam Dan melalui kita Ya sehingga melalui hidup kita Banyak orang melihat Yesus Hidup kita Siapa yang merindukan Bisa lambai tangan Amen Ya Ayo lambai tangan semua Amen Puji Tuhan Haleluya Oke Nah jangan jadi seorang yang Yang besar dengan cara yang salah Orang yang besar dengan cara yang salah Dengan merendahkan Dengan mengecilkan Ya dengan orang-orang lain Tapi jadilah orang besar sejati Orang yang besar sejati Itu ada orang yang membuat Sekelilingnya Orang di kanan kirinya itu Besar di mata Tuhan Ya Dan ingat hal ini Bahwa hati itu Bisa dirubah Hidup orang juga bisa berubah Dan itu ada harapan Buat hidup kita Kalau ketika kita punya harapan Bahwa orang itu bisa berubah Hati yang sekeras apapun Itu bisa diubah Dosa yang semerah Kirmisi pun bisa diubah Dari putih seperti salju Seperti bulu domba Demikian hidup kita ada harapan Bapak Ibu Saudara Tuhan belum selesai Dan jangan menyerah Dengan hidup ini Sebab Tuhan mau membawa kita jauh Bahkan masuk dalam tempat Tanah perjanjian Seperti yang Tuhan janjikan Katakan amin Haleluya Leaders will rejoice With success other leaders Saya menulis ini Saya punya harapan Saya punya mimpi Bahwa setiap Anda Bapak Ibu Saudara yang terkasih Yang saya kasih Adalah menjadi pemimpin-pemimpin Yang hebat Yang diurapi Yang besar Dipakai Tuhan Bahkan saya Punya mimpi Tuhan pakai besar Melampaui hidup saya Tidak apa-apa Aku itu mimpiku Karena kalau Orang punya mimpi Bukanlah mimpi Kalau mimpi itu Tidak lebih besar Daripada yang bisa dia pikirkan Bayangkan Mimpi akan benar-benar Menjadi mimpi Kalau itu melampaui Apa yang kita bisa pikirkan Bayangkan Bahkan doakan Sob itu Miliki mimpi Kepada orang-orang Di kanan-kiri Kita Kalau orang tua Miliki mimpi Atas anak-anak Yang Tuhan karuniakan Tuhan percayakan Tuhan berikan Di hidup kita Cucuk-cucuk kita Melintasi generasi Bahkan Miliki mimpi Dalam hidup mereka Apa yang kita Harapkan pada orang Di kanan-kiri Kita Di pekerjaan kita Di lingkungan sosial Masyarakat Apakah kita punya harapan Mimpi Bahwa mereka itu Yang belum kenal Tuhan itu Juga beroleh Kasih karunia Di depan Tuhan Untuk mereka mengenal Tuhan Juru selamat Keselamatan Satu-satunya Apakah mereka sudah Menemukan jalan itu Kebenaran itu Dan hidup itu Ayo miliki mimpi Dan jadilah Tangan kasih Tuhan Untuk menjangkau Mbak mereka Jadi tangannya Yesus Untuk menjamah Hati mereka Sehingga mereka Bisa merasakan Betapa Baiknya Tuhan itu Dalam hidup ini Amen Jemaat Haleluya Haleluya Karena Tuhan itu Punya Indah Pada waktunya itu Dalam setiap hidup kita Masing-masing kita punya Tuhan akan berkasih karunia Dalam setiap kita Masing-masing Indah Pemakaian Tuhan itu Dalam hidup kita Sebab itu Persiapkan diri kita Karena Tuhan Berikan identitas Dia berkata Kita ini lebih dari pemenang So Kita ini dilahirkan Untuk menang Bukan untuk dikalahkan Bukan untuk menyerah Bukan untuk dihancurkan Apalagi Sebab itu Kita akan belajar Ada aplikasi Nanti saya akan bagikan Tiga aplikasi Perhatikan Catat ini Dan jangan lupakan Supaya kita bisa Bersama-sama Finishing well Finishing strong Menjadi pemenang Yang menyelesaikan Pertandingan kita Ya Haleluya You ready? Ya Oke Puji Tuhan Yes Ada ayat Firman Tuhan Di dalam Yohanes 4 Ayat 34 Yohanes 4 Ayat 34 Yesus berkata Pada kita Kata Yesus Kepada mereka Makananku Ialah melakukan Kehendak dia Yang mengutus aku Dan menyelesaikan Pekerjaannya Lihat Ini Kata-kata Yesus Perhatikan Makanan Tuhan Itu adalah melakukan Kehendak Bapak Dan menyelesaikan Pekerjaannya Bagaimana dengan Hidup kita? Yesus diutus Untuk satu tujuan Untuk mati di katas Kayu salib Supaya Memulihkan hubungan Yang telah rusak Supaya Kita ini Yang gak umat Disebut umat Bahkan Akhirnya diangkat Menjadi anak Anak Allah Sehingga kita Dengan keberanian Menghampiri tahta Kasih karunianya Dan memanggil dia Ya Abah Ya Bapak Itu adalah privilege Itu adalah Kasih karunia Itu bukan usaha Perbuatan baik kita Itu semua Karena Yesus Punya Panggilannya Dia selesaikan Untuk menyelesaikan Pekerjaan Bapak Dan benar loh Kalau saya baca Kitab suci Firman Tuhan Dan Injil itu Ketika Yesus Disalib Sebelum sampai Ke atas Bukit Golgota Dia naik Di atas sana Dia harus Apa Menggendong Atau Salib itu Memikul salib itu Dia jatuh Berapa kali Dia dipukul Dicambu Diludahi Dikata-katakan Disumpah Serapah Dihina Semua Bisa bayangkan Harusnya itu Kita yang menerima Kita yang berbuat Kita yang berdosa Tapi semua itu Ditimpahkan kepada dia Sehingga rupanya Tidak seperti manusia lagi Karena siksaan Karena deraan Karena aniaya Tapi dalam hal Sedemikian pun Yesus Fokus Kepada Pekerjaan Bapaknya Harus diselesaikan Sampai akhir Yesus itu Tidak terdistract Dengan suara Di kanan kiri kita Yang mengatakan Hal-hal yang Tidak baik Yang melecehkan Atau yang Dikata-katakan Dikutuki atau apalah Pasti Ya kan Dia diulukan Sebelumnya Tapi mengutuki Setelahnya Manusia itu Suka berubah-ubah Tapi Tuhan Tidak pernah berubah Hatinya penuh kasih Dan dia tidak Terdistract Dia melihat Pada satu Di sana Apa yang dia lihat Yang Yesus lihat Tidak lain adalah Kebangkitan Karena jika Yesus Tidak bangkit Maka sia-sialah Iman Kepercayaan kita Kepada dia Tapi syukur Kepada Tuhan Yesus menjadi Yang seluruh Yang bangkit Dari antara orang mati Sehingga ada harapan Dalam hidup kita Amen jemaat Sob itu Jangan Kehilangan pengharapan Apa yang ku hadapi itu Sementara Sebentar lagi Ada hari yang ketiga Yesus telah bangkit Pada hari yang ketiga Akan menjadi milikmu Dan tangannya akan diulurkan Untuk mengangkat hidup kita Dan kita akan tampil Sebagai pemenang Karena kita dilahirkan Untuk menang Bukan untuk dikalahkan Bukan untuk dihancurkan No Kita dilahirkan Lahir baru maksudnya Di dalam Tuhan Ya kan Kita lebih dari pemenang Karena Tuhan sudah menang Dan itu bagian Yang Tuhan sediakan bagi kita Yang Yang mengerti hal ini Katakan amin Haleluya Sob bersyukurlah Untuk semua Yang Tuhan sudah perbuat Di hidup kita Jadi Jadi Jika ada hal Saudara Teman Sahabat Siapapun orang Yang mereka Diberkati Yang mereka lagi dipakai Tuhan Bersyukur dan bersuka Citalah Bersama dengan mereka Rayakan Wow Luar biasa ya Tuhan Mengurapi Tuhan memakai Hamba Tuhan itu Saudara ini Bisa melewati Masa yang sulit itu Wow Bersuka Citalah Jangan iri Karena kalau kita iri Gimana kita dapat Mersi Atau dapat kemurahan Atau dapat Anugerah Dari Bapak Tuhan itu Berkasih karunia Pada barang Siapa Yang berkasih karunia Dan ia tidak Berkasih karunia Barang Siapa Ia tidak Itu semua Karena dia Kejarlah Perkenanan Tuhan Yesus itu menjadi Teladen yang sempurna Buat kita Sebelum Yesus Melayani Banyak orang Melakukan mujizat Ya Sebelum Yesus Bahkan Membangkitkan Orang mati Lasarus itu Apa Semua hal Yang luar biasa Pokoknya Yang dikerjakan Yesus Sebelum semuanya itu Apa yang Yesus lakukan Dia Mengejar Perkenanan Bapaknya Dia itu Tuhan anak Allah Yang hidup Tapi dia datang Pada Yohanes Yohanes aja Keder Kok Engkau yang datang Aku harusnya Tapi engkau Kok yang datang Aku harusnya dibaptis Olemu Kok engkau yang datang Pada aku No Ini untuk Menggenapkan Firman Allah Sebab demikianlah Dinyatakan oleh Nabi Lihat Yesus rendah hati Kita harus punya Belajar Untuk memiliki hati hamba Rendah hatilah Dan lihat Pemakaian Tuhan Perkenanan Tuhan Ada atas hidupmu Dan setelah Yesus Dibaptis Apa yang terjadi Fenomena alam terjadikan Langit terbuka Dan terdengar suara Yang menyatakan dari surga Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya aku berkenan Lihat Jika kita berkenan Di hadapan Tuhan Maka ada penyertaan Maka ada Segala hal Keberadaan Allah Itu akan Menyertai hidup kita Dan tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Kepadanya Itu Nyata di hidup kita Amen Kejarkan Yang satu itu Dapatkan Perkenanan Karena Yesus Sebelum semua Dia melakukan Mengubah Air jadi Anggurlah Menyembuhkan semua Sakit-penyakit Lumpuh berjalan Buta melihat Dia dapatkan Perkenanan Bapaknya Baru semuanya Itu ada Dan kita akan Melakukan perkara yang besar Juga ketika dapat Perkenanan Tuhan Di hidup kita Kita harus belajar Untuk yang satu ini Aplikasi yang pertama Untuk kita menjadi Pemenang Yang menyelesaikan Pertandingan Iman kita Yang satu adalah Miliki cara pandang Kepada kehendak Kepada panggilan Tuhan di hidup kita Yesus itu tadi Menyelesaikan pekerjaannya Dia melihat pada Kebangkitan Dia harus selesaikan Di sana Dan dia tidak Terdistract Oleh kanan kirinya Jangan berhenti Bapak Ibu Saudara Berhenti Rehat Selah Gak apa-apa Tapi jalan lagi Maju lagi Berlari lagi Dan saling menyemangati Karena kita Membutuhkan seorang Dengan yang lain Sebab itu kita dengar Firman Tuhan hari ini Sehingga bangkit Iman kita Sehingga kuat kita Untuk berdiri dikuatkan Jadilah kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Kuasa firmannya Yang kita dengar hari ini Ya Nomor satu Aplikasinya apa Menang Menyelesaikan pertandingan Memiliki cara pandang Yang fokus pada panggilan Tuhan Saya dulu pernah belajar Kita semua pernah belajar Di SD SMP atau apa Biologi waktu Loop itu loh Loop Ya Ketika cahaya matahari Di piring-piringkan Kita kan Menembus satu Cahaya kecil Kalau fokus disitu Pas disitu Maka Kertas pun bisa terbakar Daun-daun kering Pun bisa terbakar Saya sudah memperhatikan Berkali-kali Itu kekuatan fokus Demikian kita Ya Poin satu ini Menjadi aplikasi Jika kita bisa fokus Seperti Yesus Fokus Laser fokus Kita harus miliki Cara pandang itu Untuk menyelesaikan Pekerjaan Tuhan itu sudah memberikan Kepadamu dan kepadaku High calling Panggilan yang tinggi Mimpi kita pun Tidak akan melebihi Apa yang Tuhan sudah Katakan dan sediakan Dan Mau bawa kita Kesana Sebab itu Siapkan diri kita Karena Tuhan mau Mengurapi kita Menjadi Baik suci roh kudus Yang diurapi Untuk menyatakan Kebesarannya Menyatakan kemuliaannya Katakan amin Jemaat Haleluya Haleluya Ada ayat lagi 2 Timotius Pasal 2 Ayat 5 2 Timotius 2 Ayat yang kelima Firmat Tuhan Berkata demikian Seorang olahragawan Hanya dapat Memperoleh mahkota Sebagai juara Apabila ia Bertanding Menurut peraturan Peraturan Olahraga Ya Masih poin satu Ini ayat yang Membuat kita Lebih jelas Mengerti Ada gambaran Tentang olahraga Kalau kita baca Ayat sebelum Sudahnya kita bisa Belajar dari Seorang prajurit Seorang petani Konteks hari ini Kita belajar dari Seorang olahraga Seorang olahragawan Itu harus fokus Juga Mentrain Disiplin Ya dirinya Latihan Begitu Rupa Sehingga dia bisa Menyelesaikan Karena kalau dia Tidak disiplin Tidak latihan Tidak konsisten Tidak sungguh-sungguh Tidak punya Cara pandang yang fokus Yang laser fokus Tadi Maka dia Tidak akan bisa Menyelesaikannya Maka dia Kalau dia dengar Perkataan orang kanan kiri Yang salah Yang negatif So perhatikan Bahaya terbesar Dari seorang pemenang Adalah ketika Ia bergaul Dengan orang yang salah Dengan orang negatif Yang pesimis Yang tidak beriman So bagaimana Hidup kita hari ini Pergaulan yang buruk Merusak keperiasaan Yang baik Kata firman Dengan siapa Kita kelilingi diri kita Apakah dengan orang Yang negatif Orang yang Yang tidak beriman Orang yang Salah Segera Keluar daripada sana Kalau kita berkumpul Daripada orang-orang Yang sukanya Minum-minuman keras Misalkanlah Hati-hati Jangan tubuh kita ini Baik suci Roh kudus Tidak tahukah Bahwa tubuhmu ada Baik suci Dan roh kudus Diam di dalam kamu Kalau kita kumpul Dengan orang-orang Yang lagi narkoba Begitu Aduh Kalau kita tidak kuat Kalau kita tidak diutus Tuhan ke sana Kita ini masih Darah dana daging Kita tidak kebal dosa Bahaya terbesar Orang pemimpin Adalah dengan Siapa ia bergaul Dan Diliputi siapa Orang di kanan kirinya Saya berdoa Kita punya laser focus Lihat Pandang pada Tujuan Panggilan ilahi Dalam setiap hidupan kita Yesus sudah menyelesaikannya Dan kita akan menyelesaikan Bersama-sama Amen Jemaat Kita janjian ya Tidak ada yang kandas Rencana Tuhan Tidak ada yang gugur Tidak ada yang gagal Satupun Karena Tuhan Sudah menyediakan Yang mulia Di hidup kita Haleluya Dan Seorang olahragawan itu Harus tahu loh Dia mau menyelesaikan Pertandingannya Dia harus tahu Aturan-aturan Saya ini suka olahraga Basket Bulu tangkis Pingpong Atau pelari Saya suka lah Sepak bola Dan saya juga Berapa kali lari Bukan lari dari kenyataan No Bukan Lari sungguhan Lewat virtual gitu Atau Lari yang benar-benar Banyak orang Puluhan ratusan Atau lebih Lari begitu 5 kilo 10 kilo Yang belum maraton Kalau 10 kilo Sudah berkali-kali lah Nah Tapi Olahragawan itu Yang dapat Ini Trophy atau dapat Ini Medali Itu hanya mereka yang Sampai garis finish Kalau orang Sampai garis finish Tidak akan dapat Medali Dia harus tahu Peraturan Di dalam pertandingan itu Kalau kita Mau mendapatkan Mahkota Dari Tuhan Hadiah Yang Tuhan sudah Sediakan bagi kita Filipi pasal Berapa itu Filipi pasal 3 ayat 13 Saudara-saudara Aku sendiri tidak Menganggap bahwa Aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan Apa yang telah Di belakangku Dan mengarahkan diri Kepada apa yang Di hadapanku Dan berlari-lari Kepada tujuan Untuk memperoleh Hadiah Yaitu Panggilan surgawi Dari Allah Di dalam Kristus Yesus Kalau kita mau menerima itu Mahkota kehidupan Panggilan surgawi itu Ketahui aturan-aturan Jangan keraskan hati Jangan tidak taat Jangan langgar Perintah dan ketetapan Allah kita Kalau kita langgar Kita akan keluar Dari berkat perjanjian itu Kita ini Umat perjanjian Bapak ibu saudara sekalian Dan hiduplah selalu Jangan menjadi seperti anak yang hilang Keluar Dari rumah Bapak Lihat keadaannya Ya kan Berkat Tuhan Yang menjadikan kaya Susah payah Tidak menambahi Di luar Tuhan Tidak ada perlindungan Tidak ada mesjahtera Tidak ada kasih karunia Dan semua Habis kita Binasa Jika kita di luar Tuhan Sebab itu Pastikan diri kita Ya Fokus pada satu itu Ya Haleluya Nanti saya akan Cerita Ada satu orang Pelari Ya dari Tasmania Namanya John Stephen Akwari Nanti saya akan diakhir Saya akan putar video Menginspirasi kita semua Saya terutama Ketika mempersiapkan Saya sangat diberkati Dan saya akan sharekan Nanti kita akan belajar Tapi poinnya disitu Nomor satu Ya cara pandang Fokus pada panggilan Tuhan Yang kedua Aplikasi untuk kita Menjadi pemenang Yang menyelesaikan pertandingan Iman kita adalah Miliki tangan dan kakinya Yesus Untuk melakukan Kehendak Tuhan Ya Miliki tangan dan kakinya Yesus Untuk kita melakukan Kehendak Tuhan Di luar Tuhan Kita tidak berbuat apa-apa Firman Tuhan itu Sudah dinyatakan Yohanes 15 Akulah pokok anggur Kamulah ranting-rantingnya Dan Ranting harus melekat Pada pokok anggur Sebagai sumber Kehidupan Sumber nutrisi Semua segala-galanya Kita ini kalau dicabut Akan mati kering Tidak bisa So jangan jauhkan diri kita Dari pertemuan-pertemuan Ibadah kita Utamakan Ibadah Utamakan saat teduh Sebelum Kita melakukan Segala aktivitas Bersyukur Buat sehari demi sehari Ingat loh Hidup kita akan berakhir Dengan sehari Berapapun banyak Sudah hari-hari kita jalani Puluhan tahun Tapi akan berakhir Dengan sehari Kalau kita bisa menyebut hari ini Bersyukurlah kepada Tuhan Dan biar Tuhan Mintalah penyertaan dia Senantiasa Amen Ya dan minta tangannya Tuhan Untuk melakukan Pekerjaannya Karena bukan kuat gegah kita Tapi karena roh Tuhan Kata Firman Kakinya Yesus juga Untuk melangkah Maju Dengan memikul salib itu Menanggung penderitaannya Sedemikian itu Dia tetap melangkah maju Naik Ke bukit gol-gota itu Sampai disalib Tangannya pun direlakan Berlubang Paku itu Menancap Kakinya Direlakan semua Relakan hidup kita Dibentuk Diproses Karena Tuhan Tidak pernah proses Skip proses Tidak pernah Tuhan Skip proses Karena itu baik Itu mendidik Orang tua mana yang Tidik anak-anaknya Jika demikian Bukanlah orang tua yang baik Tapi orang tua yang baik Yang bertanggung jawab Yang sayang sama anak-anaknya Tentu akan mendidik Pada waktunya Tidak membiarkan Begitu saja Hai parents Orang tua Lakukan peran kita Dengan bijaksana Dengan penuh tanggung jawab Kita harus berbicara Speak up Dalam hidup Seorang demi seorang Anak-anak yang Tuhan percayakan Secara fisik Maupun anak-anak rohani Yang Tuhan percayakan secara rohani Jangan berdiam diri Kita harus berbicara Tegur Peringatkan Doakan Kan kita punya mimpi Punya harapan Suami istri juga Perhatikan bagaimana kita hidup Jangan fokus pada diri sendiri Baik pada kehendak Allah Demikian kita bisa menyelesaikan Panggilannya Rencananya Di hidup kita Karena kita semua hidup Di hadapan Tuhan itu personal Pribadi lepas Pribadi kita itu akan harus Mempertanggung jawabkan Di hidup kita itu Kan secara pribadi Enggak bisa bergantung Seperti Firaon itu Titip doa ya Kamu mau berdoa ke Allah Beribadah Titip doa Enggak bisa Mental Firaon itu Harus ditinggalkan Kita ini bertanggung jawab Berdiri di hadapan Tuhan Allah kita Sebab itu Perhatikan bagaimana kita hidup Jadilah bijaksana Jangan seperti orang bodoh Ya Itu dia So Jauhkan diri kita Dari orang-orang yang Negatif Yang pesimis Yang jahat Begitu Ya dari kumpulan-kumpulan orang Yang tadi gak Membawa kita semakin dekat Tapi Kalau Tuhan kehendak Untuk kita Jadi garam dan terang disana Go Tuhan menyertai Dan Di dalam penyertaan itu Mereka bisa melihat Tuhan Melalui hidupan kita Bersyukur untuk semuanya itu Tapi jangan sampai kita Yang ikut mereka Begitu loh Tapi kita yang harus Menggarami Atau menerangi Karena terang itu Kan akan bercahaya Di tengah-tengah kegelapan Tapi kalau kita gak kuat Iman kita Wah Bisa bahaya Ya Maka sedaripada itu Jangan dukakan roh kudus Tuhan itu Selalu Menginjukkan Untuk kita dekat Tuhan mau Untuk kita mendengarkan Suaranya Dan melakukannya Karena penting itu Seberapa banyak Kita tahu firman Tapi kalau gak dilakukan Kan Percuma ya kan Selalu Kengerian Buat saya sebagai Hamba Tuhan Kalau membaca Matius 7 itu Ada banyak murid-murid Orang-orang yang mengaku Percaya Tuhan Mengusir setan Demi nama mu Percaya Demi nama mu Lakukan banyak hal Demi nama Tuhan Tapi Tuhan Bisa berkata Atas mereka Tidak mengenal Kamu pembuat Kejahatan Nyah daripadaku Karena mereka Tidak melakukan Kehandaknya Ngeri saya itu Kalau selalu Baca Alkitab Kesitu Ayat situ Waduh Tuhan Jagai aku Ruh kudus Tolong aku Selalu menjaga hati Jaga hidup Dalam perkataan Penglihatan kita juga Awas-awas ya Dengan mata kita Kalau dalam komputer kita HP kita lewat Suatu hal yang Tidak baik Yang menarik kita Jauh daripada Tuhan Cepat keluar Miliki kakinya Yesus Atau kaki rusak Yang seperti Yusuf Di perjanjian lama Di kitab perjadian Yusuf itu Digodakan oleh Tante Potifar itu Kakinya langsung Berlari Wajah seorang pemenang itu Digambarkan Dengan wajah singa Di kejadian 49 Kenapa singa itu Menjadi raja Rimbah Raja hutan Karena dia mentalnya Dan singa itu Kalau kita perhatikan Punya mata itu Di depan Bukan di samping Karena ada banyak Binatang kan Matanya di samping Kanan kiri Kalau matanya di samping Kanan kiri Itu kerdistrek Banyak hal Makanya Seperti rusak itu Dia pada secara Ini Larinya Itu lebih kencang Rusak daripada singa Sungguhan Itu sudah diukur Secara ilmiah Kaki rusak itu Luar biasa kencang Tapi kenapa Hampir selalu Kena mangsa singa Karena matanya itu Tidak fokus pada yang di depan Dia takut Dia distrek Wah kena ini Kena deket ini Wah Hingga kemangsa Tapi singa itu Fokus matanya di depan Melihat Cara pandangnya Dengan panggilan Makanya miliki Fokus ya Seperti itu Oke Yang ketiga Tetap terkoneksi Dengan Tuhan Dan jadilah penyembah Penyembah Bapak Yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran Tetap terkoneksi Dan jadilah penyembah Dalam roh dan kebenaran Saya ingatkan Besok hari Kamis Tanggal 22 Juni Jam 7 malam Kita akan mengadakan Worship Night Dengan judul Tema tak terbatas Saya Meng-encourage Saya berharap Saya menghimbau Saya Minta dukungan doa Kita semua Yuk berdoa bersama-sama Ini menjadi Yang pertama kali Kita adakan Worship Night Untuk GMS Magelang Saya berdoa Di momen ini Ada banyak orang Beroleh kasih karunia Ada banyak orang Mengalami jaman dan hadirat Tuhan Menemukan hadiratnya Menemukan hati Tuhan Panggilan Tuhan Akan dikaruniakan Dengan tak terbatas Pemakaian Tuhan Urapan Tuhan Dan semuanya Dan Nanti di akhir Wibadah ini Saya akan membagikan Pada Anda Satu orang Satu Tapi ini Bukan berhenti Di tangan Anda Ini bukan Undangan Untuk kita Karena kalau Anda Sudah berjemaat Beribadah disini Ya Gak ada Kalau gak ada Aral yang melintang Yang urgent important Please come Tuhan sudah mengundang kita Jangan jauh-jauh Tapi Setelah kau menerima ini Ayo ajak Satu orang minimal Kalau kita digerakkan Tuhan Diingatkan Tuhan Siapa mereka Ya kita penuhi tempat ini Sebab Firman berkata Rumahku harus penuh Sebab itu mari kita penuhi Rumah Tuhan ini Dengan jiwa-jiwa Yang belum Pernah merasakan Betapa baiknya Tuhan itu di hidup kita Tidak ada bayangan Pertukaran bukan Di dalam dia Kasihnya sempurna Agape Bahkan ketika kita Masih berdosa pun Dia sudah menunjukkan Kasihnya Tidak ada yang seperti Allah kita Sebab itu Berilah dirimu Untuk dipakainya Membawa seorang Demi seorang Orang berikutnya Untuk menerima yang Baik Atau panggilan Daripada Tuhan Ya Dan Untuk mengantar Kepada Hari Kamis Nanti kita Worship Night Di poin ini Tetap terkoneksi Dengan Tuhan Dan jadilah Penyembah-penyembah Allah Bapak Yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran Saya mau bagikan Kepada kita Pengetahuan Bagaimana kita Menyembah Tuhan Yang benar Dalam roh dan kebenaran itu Tepatnya Tujuh ekspresi Kita menyembah Tuhan Ya Ada tujuh ekspresi Kita menyembah Tuhan Nomor satu Adalah Yadah Yadah itu Begini Tangan yang diangkat Tangan yang terbuka Diangkat Seperti ini Di hadapan Tuhan Ini itu bisa Berbicara Menceritakan Have mercy on me Berkasih karunia Ya Tuhan Tolonglah aku Ya Tuhan Kasihanilah aku Ya Tuhan Anak Daud Ada orang yang Sakit kan Yang berseru Yesus anak Daud Kasihanilah aku Nah ini tepat Yadah Orang itu pun Yadah di hadapan Tuhan Have mercy on me Tolonglah aku Aku membutuhkan engkau Engkau lah kekuatanku Ya Tuhan Aku berserah Aku percaya Aku Yadah Kita angkat tangan Yang kedua Ekspresi yang kedua Adalah Todah Angkat tangan juga Tapi angkatannya Sedikit berbeda Kalau tadi terbuka Begini kita angkat Kita berserah Kita memohon Belas kasihan Tuhan Tapi yang todah itu Menghormati dia Menghargai dia Karena dia adalah Allah yang besar Maha besar Kebesarannya Mengatasi langit Dan bumi Dia Allah yang Maha kudus Kudus-kudus lah Tuhan Allah semesta alam Kita angkat tangan Kita todah Di hadapan dia Menghormati Sebab selain kau Tidak ada yang lain Ya Tuhan Engkau mulia Engkau mulia Kita todah Kita angkat tangan Bukan hanya di WorshipNet Nanti kita praktekan Setiap minggu Setiap Saat eduh kita Bersekutu pribadi Dengan dia Nyatakan Ekspresi kita Dalam menyembah dia Yang ketiga Adalah Barak Seringkali Di tempat tersembunyi Saya melakukannya Barak itu Bersujud Menyembah Tuhan Kita rendah hati Bersujud Menyembah Tuhan Mengakui dia Dalam segala Perbuatannya Yang ajaib Itu Tuhan I worship you I honor you Aku menyembahmu Aku menghormati Engkau Aku bersujud Merendahkan hati Merendahkan diri Engkau lah Engkau lah yang mengatasi Engkau yang terbesar Bukan kuat gagah Engkau lah Karena engkau saja Engkau lah alasan aku hidup Engkau lah alasan aku memuji Engkau lah alasan aku Bangkit dan berdiri Hanya Tuhan Barak Bersujud Menyembah Dan Seringkali dalam saat-saat Barak begitu Wow Saya di jamaah Tuhan menangis Dalam hadirat Tuhan Merasakan bahkan Ada satu pengalaman Tangible sekali Nyata Ada satu-satu pribadi Di sebelah sini Dan saya di peluknya Engkau bisa ngomong Engkau bisa melakukan sesuatu Nangis Tok Dan tempat itu So peaceful Sangat damai Sukacita Engkau bisa kata Mengatakannya Alami saja Baraklah di hadapan Tuhan Barak sembah Tuhan Dengan bersujud Dengan berhiaskan kekudusan You will see Aku akan melihat Kemuliaan Tuhan Yang keempat Tehillah Tehillah itu Bermasmur Bagi Tuhan Tadi puji-pujian PAW Kita Tehillah Tadi Penyembah Singer WL Tadi Tehillah Kita semua Tehillah Saya bermasmur Di situ Saya bermasmur Buat kebaikannya Saya merayakan Tuhan Kau bapal Terima kasih Buat kesetiaanmu Terima kasih Ya Tuhan Kau tidak pernah menyerang Kau baik Dan semua bermasmur Bersyukur Hati penuh Dengan syukur Kita naikkan Bermasmur Buat Perbuatan yang ajaib Buat Buat semuanya Kemegahannya Memudarkan Dunia sekitar kita Bukan Keindahannya He's so beautiful Ya sangat indah Keindahmu Kagum Hormat akan Engkau Tuhan Engkau menjadikan Aku baru Yang lama Sudah berlalu Yang baru Sudah datang Engkau Saja yang bisa Menunjukkan Melakukannya Di hidupku Haleluya Kita Tehillah Belajar Pemasmur Kalau sulit Baca Alkitab Baca Masmur Itu Sempurna Itu gambaran kita Pemasmur Daud itu Ya sehari-hari Persis dengan hidup kita Daud itu Apa adanya Dia bermasmur Seorang yang berkenan Di hati Tuhan Kalau engkau mengejar Perkenanan Tuhan Jadilah pemasmur Seperti Daud Bermasmurlah Bagi namanya Pujilah Tuhan Hai jiwaku Pujilah nama yang kudus Saya sekena batin Ku megahkanlah dia Dalam segala perkara Aku ilah dia Engkau ajem Engkau besar Tuhan Engkau mulia Engkau kudus Bermasmurlah Baca Masmur itu Engkau bisa Bermasmur Yang kelima Zamar Bermain musik Buat Tuhan Pemusik-pemusik Ini zamar Mereka Memainkan musik Gitar Bass Drum Keyboard Seksofon Kalau ada Apapun Jenis alat musiknya Mereka zamar Memuci Daud itu Memainkan kecapi Sehingga Saul ketika Kerasukan Dipanggilkan Daud Untuk main kecapi Ketika Daud main kecapi Lalu roh jahat itu Undur dari Saul Dan Saul Bisa merasakan Damai sejahtera Ayo belajar Saya juga enggak bisa Sama sekali Lihat musik Tapi belajar gitar Waktu kunci C Satu satu Jareng Haleluya Terus pindah lagi Tata lagi Jareng Haleluya Saya belajar begitu Tapi akhirnya bisa Atau tidak Tapi kalau enggak Don't worry Bapak ibu bisa searching Youtube Atau Play MP3 Lagu-lagu rohani Pujian Lalu bernyanyilah Sembala Tuhan bersama Dengan Musik itu Atau lagu pujian itu Kita bisa zamar Kepada Tuhan Yang keenam Halal Menyanyi dengan sungguh-sungguh Sekenap hati Saya rindu Makanya Diajarkan kepada kita Jemaat GMS Magelang Setiap minggu ibadah kita Menjadi ibadah yang hidup Karena setiap kita Datang Untuk memberi Untuk memberi pujian Untuk memberi korban syukur Kepada Allah kita Halal Menyanyi dengan sungguh-sungguh Saya pede sih Saya GR sih Suara saya gak kalah Dengan sebagian puluh orang Mungkin ada beberapa orang Denger suara saya Saya teriak berapa kali Yalah Saya pasti Saya sungguh-sungguh Bukan teriaknya Tapi itu ekspresi saya Tuhan Kalau aku menonton Bola Basket Bulu tangkis Kalau Indonesia lawan mana Wah saya bisa Bersorak kok School atau apa Apalagi untuk Tuhan Masakan saya gak bisa Yang dia sudah memberikan Nyawanya bagi Hidupku Sebagai ganti Hidupku Hidup kekal Jaminan Aku akan melakukannya Lebih lagi Aku gak malu Aku akan sungguh-sungguh Halal Makanya ada kata Haleluya Itu dari akar kata Halal ini Haleluya Jilah Tuhan Haleluya Untuk kasih setianya Dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Haleluya Terima kasih ya Tuhan Haleluya Bisa dirasakan gak Haleluya Syukur yang besar Sungguh dari hati Thank you Tuhan Haleluya Sungguh-sungguh dari hati Bukan hanya di bibir saja Tuhan itu selalu Lihat hati kita Dia gak pernah berubah Dulu sekarang selama Dia lihat hati Apakah hati kita Sungguh-sungguh Mari kita nyatakan Ekspresi Dalam memenuhi Menyembah Tuhan Halal Amin jemaat Yang terakhir Yang ketujuh adalah Syabak Artinya Bersorak-sorai Syabak Bersorak-sorai Ada satu ayat Di Alkitab Berbahagialah Umat Yang tahu bersorak-sorak Karena Allahnya Do you Apakah kita Menjadi orang yang berbahagia itu Karena kita tahu Bersorak-sorak Dalam Allah kemenangan kita Kalau Tuhan Yesus Tidak naik ke atas Sia-sia Sungguhan Sia-sia Tapi Yesus Dia gak peduli Dia terita Tanggung semuanya Dia lihat pada Kebangkitan Dia selesaikan Bapak 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 mengutus Dia untuk menjadi korban Satu-satunya Gak ada korban lain Kalau Yesus gagal Tapi syukur Kepada Tuhan Thank you Selalu setiap bulan Kita peringati Kita beroleh Persekutuan Dengan tubuh dan darah Tuhan kan Untuk mengingatkan Hidup kita Bukannya aku lagi Tapi dia yang hidup Dalam kita Itulah hidup yang kita hidupi Di dalam Kristus Amen jemaat Saya berdoa Tujuh ekspresi ini Kita bisa melakukannya Dalam saat terduh Dimanapun Kita bisa Nanti Sama-sama Waktu worship night Kita bawa Dengan segenap hati Dengan pengertian yang benar Dan fokus Melihat Carilah Tuhan Maka kau akan hidup Carilah wajahnya selalu Dia akan menyinari engkau Dengan kasih karunia Dan mencurahkan Damai sejahtera Amen Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya